Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jurnal Refleksi Minggu ke-18 Pengambilan Keputusan Sebagai Pemimpin Pembelajaran Oleh saya Wahyuni, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dua guru hebat saya Yaitu Bapak Haryanto, selaku fasilitator saya Dan juga Bapak Riyandi Marisa, selaku pengajar praktik saya Yang terus membimbing saya dari LMS dan juga di Lopak Kalia dan juga pendampingan itu Nah, pada minggu kali ini, minggu ke-18 saya menggunakan model Sifting Head Diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985 Model ini melatih kita satu topik dari berbagai sudut pandang Yang disembuhkan dengan enam warna topi Setiap topi menguatili cara berpikir yang berbeda Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir Karena itu, dengan semakin sering melatih ke enam topi Kita akan dapat menulis Topi putih menuliskan informasi yang terjadi selama pembelajaran Topi merah menggambarkan perasaan selama pembelajaran Topi kuning menuliskan hal yang positif Kemudian topi hitam menuliskan kendala Topi hijau menjabarkan ide-ide yang muncul dalam pembelajaran Ataupun peristiwa yang sedang dialami Sedangkan topi biru menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi Ataupun mengambil kesuatu kesimpulan Berikut refleksi saya Topi putih yang saya ketahui pada minggu ini Sejak Senin tanggal 18 April Saya mengerjakan tugas refleksi terbimbing Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual Dan juga elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur Terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Dalam minggu ini saya mengerjakan 3 modul Hingga tanggal 20 April 2022 Kemudian perasaan saya bahagia Karena mempelajari topik yang baru Kemudian dengan menerapkan dan menggunakan 4 paradigma 3 prinsip dan 9 langkah Hal ini adalah hal yang baru yang saya pelajari Dan tentunya saya harus mengerjakan dan menerapkannya lebih sering di sekolah Supaya saya lebih memahami tentang cara mengambil keputusan Setelah mendapatkan elaborasi pemahaman Membuat saya semakin bersemangat Keuntungannya hal-hal positif Setelah saya mengerjakan tugas refleksi terbimbing Yang pertama ada feedback dari fasilitator yang menguatkan saya Kemudian setelah mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual Juga menguatkan saya Kemudian belajar dengan instruktur Membuat saya semakin memahami tentang dilema etika Dan bujukan moral dan juga trilema dalam kasus Karena semua yang ini menguatkan pemahaman saya Kemudian tantangan dalam minggu ini Dalam minggu ini saya mendapat tantangan internet yang tidak stabil Dan saya mencari internet ke tempat lain Supaya bisa mengerjakan tugas dan mengikuti elaborasi pemahaman Kemudian yang kedua listriknya sering padam Sehingga saya agak sedikit menjadi tentangan saya di dalam minggu ini Kemudian agak sedikit rumit dalam memahami materi ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Topi yang berwarna hijau ini yaitu kreativitas Karena materi ini adalah materi baru yang saya pelajari Maka saya punya ide atau gagasan memperdalam terkait dengan cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Dengan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari Baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekolah Terlebih dahulu saya menentukan apakah kasus tersebut mengandung dilema etika ataupun bujukan moral Dan yang terakhir proses ataupun kesimpulan yang didapatkan dalam pembelajaran ini Memutuskan sebuah keputusan harus melihat dulu apakah kasus tersebut mengandung dilema ataupun tidak Atau bujukan moral lalu menggunakan empat paradigma, tiga prinsip dan sembilan langkah dalam menentukan keputusan Dan semua tahapannya itu sangat bermanfaat Sehingga sebagai pemimpin pembelajaran akan berpihak kepada murid dalam menentukan keputusan Terima kasih telah menyaksikan Salam dan bahagia dari saya Wahyuni CKP Akatan 4 Kabupaten Aceh Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton